Kande mande yato sedewere sedewere Konsens saya adalah bagaimana merubah paradigma mereka, mindset anak-anak, bahwa kita juga harus maju. Dan saya akan menjadi jembatan itu untuk mereka. Ini bisa buat di rumah juga ya, buat hanya untuk guru makan-makan. Jadi awalnya saya adalah guru ngaji dan beberapa anak saya kebanyakan adalah anak yatim. Waktu itu ada beberapa anak kami yang tidak bisa masuk ngaji. Bahwa mereka sedang di rumah menangis saat itu tidak bisa makan karena tidak ada nasi untuk dimakan. Lalu tergeraklah saya untuk merangkul mereka dalam bentuk kegiatan donasi. Tapi yang donasi itu ya waktu itu saya sendiri. Saya hanya berharap ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak. Agar tawa, ceria, mereka bisa mereka bangun di tempat ini meskipun orang tua mereka sudah tidak ada. Dan saya berharap mereka jangan bilang kehidupannya belum lengkap. Karena ada saya dan suami yang siap jadi orang tua mereka, orang tua pengganti. Saya hanya ingin mereka mengatakan hidup mereka lengkap.